assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buddha-buddha tercintaku pecinta dapur welcome back to my channel kali ini saya mau masak pecel ya karena disini lagi hujan dan cuaca dingin pas banget ya makan pecel ini untuk menu nanti malam ya Nah disini untuk sayurannya saya hanya punya dua bahan ya yaitu kacang panjang dan tauge panjang ya karena disini keadaan dan cuacanya itu lagi hujan jadi yang tadinya saya itu punya rencana untuk keluar beli sayur jadi nggak bisa ya jadinya apa adanya aja apa yang ada aja ya yang dimasak ya yaitu adanya kacang panjang dan tauge panjang ya sudah ini aja ya tapi disini saya juga ada lele dua biji yang nantinya saya goreng ya disini saya juga pakai tempe nanti juga digoreng juga dan untuk sambal pecelnya ini saya bikin sendiri ya real saya bikin sendiri dan untuk bunda-bunda tercintaku penasaran dengan gimana sih caranya bikin sambal pecel yang super duper bikin lapar mantul ya rasanya pedes gurih nikmat dan rasa asin enak pokoknya ya ini bikin sendiri Nah nanti kapan-kapan saya share ya videonya ya cara membuat sambal kacang atau sambal pecelnya Nah sekarang kita mulai ya masaknya ya Nah disini saya pakai kukusan ya jadi sayurannya itu tidak saya rebus karena kalau direbus itu sari manisnya atau gisnya itu akan hilang ya beserta air ya diresap air jadi disini saya pakai kukusan aja ya jadi sayurannya tidak saya rebus tapi saya kukus ya ini kita nyalakan kompor dengan api sedang ya Nah setelah mulai kemerengseng atau mulai kita mendidih ya kita masukkan kacangnya ini kacangnya sudah saya cuci ya sudah saya bersihkan Hai kemudian di sebelahnya saya kasih toge ya untuk togenya ini nanti sebentar saja ya kita ngerebusnya atau ngukusnya karena kacang panjangnya ini lebih lama nanti Hai jangan lupa ditutup Hai nah disini lelehnya saya bacem ya atau saya bumbui dengan bumbu racik ikan Hai nah disini untuk bumbu tempenya saya juga memakai bumbu yang instan ya yaitu bumbu kemudian kita tambahkan sedikit air sudah cukup kemudian kita akan potong tempenya untuk tempenya sesuai selera ya bisa tebal bisa tipis kalau tipis nanti bisanya krispia jadinya ya Hai disini saya hanya akan jadikan tiga bagian ya Nah ini kita sayat-sayat seperti ini agar nanti bumbunya bisa sedikit meresap ke dalam ya kemudian kita masukkan ke dalam raciknya tadi ya bumbu racik tempe ini jadi tiga agak tebal ya jadi saya jadikan empat yang ini Hai サイ kisah Hai untuk tempenya sudah selesai ya nanti kita aduk-aduk seperti ini semuanya agar merata ya bumbunya itu agar semuanya itu tercelup dengan bumbu raciknya ya baru nanti kita goreng Hai ini agak berisik ya soalnya di luar lagi hujan lumayan lebat lah sudah selesai Hai ini jangan langsung digoreng ya kita diamkan selama beberapa menit ya dua atau sampai tiga menit biar bumbunya meresap Hai nah ini untuk cambahnya sudah cukup ya jangan terlalu matang kalau kalau terlalu matang itu enggak enak setelah cambahnya kita angkat kita tutup kembali ya dua menit kemudian baru kita angkat ya karena kacangnya kurang empuk sedikit Hai nah ini dua menit kemudian kita angkat juga kacangnya kemudian kita siapkan minyak ya untuk selanjutnya kita siapkan minyak wajan untuk minyaknya bisa dikira-kira ya ini nanti pertamanya kita akan goreng tempe baru bekasnya kita pakai untuk goreng ikan ya Hai nah setelah minyaknya mulai panas kita masukkan tempenya jangan lupa ya untuk dibalik nah setelah warna cantik seperti saya kita angkat ya ini bisa kita angkat kita tiriskan kemudian kita lanjutkan penggorengan ya tempenya sudah selesai kemudian kita lanjut goreng lelenya ya goreng ikannya nah untuk lelenya ini sudah kering ya bisa kita angkat nah seperti ini sudah siap semua ya untuk tempe gorengnya lele gorengnya kemudian juga sayurnya di sini sambalnya untuk sambalnya nanti akan kita adon ya pakai air hangat secukupnya ya jadi untuk makan malam aja ya sisanya bisa disimpan lagi untuk besok lusa atau kapan-kapan lagi ini tidak akan basi karena bumbunya digoreng kacangnya juga digoreng ya jadi awet pecel lele ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum